Hai sekarang ada Kiai yang bagus namanya Gus Baha harus dikasih forum di TV One Pak Gus Baha Udin Ahmad Baha Udin Nur Salim itu bagus Pak jadi gini orang kikir itu sebutan dari ahli-ahli fikir menyebut kikir Pak Karni kikir Hai orang tasawuf tidak berkonsentrasi pada orang kikir tetapi orang tamak Hai kenapa karena kalau tidak ada orang yang berharap tidak ada orang yang tamak akan menyebut orang itu kikir Kenapa ada orang kikir karena ada orang yang berharap maka ahli tasawuf berfokus pada orang yang berharap nah saya karena orang tasawuf seberharap begini gitu kenapa ada pemimpin tamak karena rakyatnya rakus Hai itu jodoh sehingga waktu proses pemilihannya dan lain sebagainya mudah disokok dan lain-lain lain-lain sehingga lahirlah pemimpin pemimpin yang bagus itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf itu babakil tidak ada menurut kitab tasawuf medit juga ada kikir juga yang ada itu Toma Toma itu berharap dikasih orang lain Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir enggak pernah karena kamu enggak pernah ingin diberi kalau kamu punya pacar karena kenal enggak pernah di trakturuh pacar sahih karena kamu ingin diberi pernah enggak kamu kumpe orang lain kikir yang enggak kenal padahal enggak pernah memberi tak kenapa karena kamu enggak pernah ini coba sekarang kamu sertanya ini latihan cerdas definisi kikir itu apa tuh nggak pernah memberi kamu kan artis-artis Jakarta tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu enggak kan tapi enggak pernah kamu fonis kikir karena kamu enggak pernah Toma tapi pacar kamu kok aman di traktur terus atau istri kamu atau mertua kamu kok enggak ngasih warisan kamu bilang kikir sebabnya kikir betul lah karena kamu Toma berharap Toma maka di kitab tasawwub itu enggak ada bab kikir yang ada bab Toma karena asal-usul menfonis orang kikir itu karena Tama maka jangan banyak kenal orang nanti banyak hukum kamu sombong juga gitu di tasawwub itu enggak ada bab sombong karena orang hukum orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati ada orang enggak kenal terus lewat saja enggak tanya kamu kamu bilang sombong enggak enggak kan tapi kalau kenal oh sombong betul kenal enggak tanyakan ya jadi tasawwub itu sisi unik dari khazanah Islam makanya di tasawwub itu enggak ada kritik terhadap kikir ya tentu kikir itu buruk pasti ya kikir itu buruk tapi gak perlu dikritik jangan-jangan yang salah kamu mengenal Pak On DPPI terus ingin jadi sekretarisnya terus ingin kenal Pak Jokowi menjadi Menterinya nanti kenal Rektor ingin jadi pegawainya ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir tapi orang lain ya kak pernah berharap mungkin enggak menfonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir enggak kan berarti fonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu memang enggak jelimet ya tapi itu unik itu bagian dari khazanah Pak makanya Rasulullah itu sering istiadah minta perlindungan Ya Allah saya enggak ingin berkeinginan yang tidak layak karena semua dunia ini dimulai dari keinginan ya Pak kamu protes negara itu karena apa ingin makmur sejahtera tanpa kerja sehingga nyalakan Menteri Keuangan Menteri ini makanya kalau buyonanya ulama tasawuf begini tak beri bocoran buyonanya orang tasawuf begini buyonanya antalamtajit min nafsikakul lamaturit fakai faturitu min huirikakul lamaturit kamu yang punya keinginan saja enggak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu wong kamu yang punya keinginan saja enggak bisa mewujudkan kenapa keinginan anda kamu timpakan bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan anda misalnya kamu saya ini goblok tolong pinterkan oh kamu yang ingin saja enggak bisa kau menyuruh saya jadi kalau timpakan sahabat itu unik seperti kamu mencintai istri tulen itu inginkan dicintai istri tulen kamu sendiri kan enggak bisa cinta tulen masih belengahan sana sini kamu pacaran ingin pacar kamu setia ternyata kamu bikin sekian alternatif kalau putus ini punya ini tapi kamu ingin ini setiakan enggak fair makanya gue nyanyi orang tasawuf itu antalam tajit min nafsikakul lamaturit fakai faturitu min huirikakul lamaturit gampang tuh apalah nih pokoknya ratrit gitu aja gampang jadi kamu yang punya keinginan saja enggak bisa memenuhi kok orang lain disuruh memenuhi sika orang tasawuf itu malu betul misalnya saya kok ingin pak on takdim sama saya itu kurang penggapian kalau saya ingin ditakdimi saya saya menakdimi diri saya sendiri makanya berbahagialah orang yang ngilut saya ganteng sendiri ya Allah saya kaya sendiri menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot menunggu orang lain bilang kamu hebat itu ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat ya Allah saya ganteng ya Allah saya cantik daripada menunggu orang lain bilang apa cantik jadi ilmu tasawuf itu unik jadi kalau fakai itu yang dikritik itu kikir kalau tasawuf enggak toma karena orang yang kamu fondis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih pen misalnya ada temen yang tidak pernah naktir kamu ternyata punya ibu sakit uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh biar ya sehingga sama temen dia kikir hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting tapi kamu karena gak pernah ditraktir menfonis kikir ini pelajaran jadi makanya yang di anteni ilmu tasawuf itu toma toma jadi kalau dalam bahasa Indonesia bukan kikir karena fonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampean hajatnya pokoknya bapak saya itu keluarga kia itu wajarannya itu yang penting jangan berharap dari orang lain ini pak on saksinya saya dulu benain terjemahwi itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti ini dia ngaji aja karena pikirannya keluarga kia itu sederhana kalau ngamal ya ngamal saja ngamal itu heroik makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua membela negara Indonesia jadi merdeka yang enggak pernah kebahayaan menjadi presiden menteri tapi sekarang enggak ngamal sedikit saja harus jadi menteri jadi ini ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa? transaksional tapi sekarang orang akan membiasakan itu apa-apa itu transaksional ini enggak bagus untuk kelangsungan bernegara apalagi kelangsungan beragama sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Seragen, di pedalaman Papua sekalipun saya punya santri banyak di Papua itu kalau cerita itu unik-unik itu mau Jumatan itu enggak ada orang Papua sudah datang setengah 12 itu datangnya 3 jam disitu mau ketemu santri 3 semua karena akhirnya mereka tanya begini pertanyaannya itu terus boleh enggak Jumatan orang 3? secara fakih syafi'i kan harus orang 4 kemudian mereka bilang buat sholat duhur saja mereka enggak mau Jumat-Jumat kok duhur? harinya akan Jumat masa sholatnya sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari nyari figul maddebil arba nyari serqim maddebil ternyata Imam Malik membolehkan orang 6 ada yang bilang 12 yang penting keceluk jamun jamun itu kelompok kalau 3 kan belum keceluk apa? belum disebut apa? kelompok ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena syafi'i seperti ini kayak duwil albam masjidnya keren kampus swasta tertua terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia oke kita syukur dengan kebesaran UI tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang yang enggak tahu menjadi tahu termasuk kepada desa-desa terting terting sama yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memohon kebutuhan rakyat banyak sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat cerdas tapi petani enggak mau nandur padi mau apa itu coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa? karena menteri pertanian karena pertanian mau nanam padi ya sudah DR saja kita pembantu presiden semua karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan tapi kamu kan enggak digaji kita keren ngamal tanpa harap-harap gaji ini belum enggak ini penting supaya anda itu enggak enggak hati kecil gitu ikut menyumbang negara tampak ingin dapat gaji keren enggak? dan itu nubuah apa? nubuah orang ansur itu seperti itu sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan itu orang ansur enggak ikut sudah kita makmum saja silahkan dibagi di sangking baiknya orang makasih makasih makasih